Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang membacakan amar putusan terkait eksekusi dan penggosongan rumah di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang disambut teriak histeris warga. Warga menolak proses eksekusi dan menggosongkan rumah mereka karena belum menerima pembayaran ganti rugi dari pembebasan lahan proyek pembangunan jalan tol kunciran Batu Ceper Bandara Soekarno-Hatta. Kericuhan akhirnya pecah ketika satu alat berat berusaha mendekati rumah warga. Amarah warga menurun saat operator alat berat melakukan perlawanan dengan memutar alat berat dan dapat membahayakan warga. Kericuhan meredah ketika aparat kepolisian berhasil memukul mundur alat berat kembali ke lokasi pembangunan jalan tol. Ini klarifikasi sebelum ke pengadilan dan lain-lain itu, dia prosesnya harus di BPN dulu sebagai ketua tim. BPN itu tentukan memeriksa, dapatkah mereka membedakan asli atau tidak, kita sudah kasih bukti kita. Nah, pas giliran kita kasih bukti kita, ditetapkanlah pemenangnya kita. Nah, belakangan begitu prosesnya sebagian ini sudah dibayar, ini kan sudah dibayar nih sebagian. Pas giliran tahap kedua untuk dibayar, muncul nama Mariono CS. Kita laporkan, diganti lagi namanya jadi Nawijami, setelah kita telusuri lagi investigasi, ternyata Nawijami itu sudah makam. Meninggal. Meninggal. Ganti lagi namanya menjadi siapa namanya? Harsat. Harsat dan kawan-kawan. Nah, ini ada seolah-olah di sini ada skenario, skenario yang terencana oleh mafia tanah yang berusaha untuk menghambat pembangunan ini. Nah, saya lihat kerugiannya bukan hanya kerugian warga, tapi kerugian negara akibat daripada dipeliharanya mafia ini. Jalan ini tersendat pembangunannya akibatnya... Proses mediasi antara warga pemilik rumah dengan pengadilan negeri Tanggrang terus dilakukan untuk mencari solusi kelanjutan pembangunan jalan tol kunciran Bandara Soekarno-Hatta yang terhenti pengerjaannya. Terima kasih.